Hai aduk mati kira-kira oke badan ini aku bakal unboxing ini gede ya tadaaa paket gede jadi langsung aja kita lihat jadi ini dia paketnya gede banget karena ada 2 ada 2 barang disini yaitu ini Beyblade juga ini ada 2 barang ada 2 Beyblade jadi langsung aja kita buka apa sih kalian betulnya kalau gue cuma Beyblade doang boxnya bisa banyak banget padahal aku waktu itu beli bija aja gak segera sebanyak ini karena ini adalah Beyblade Stadium ada Beyblade Stadiumnya disini dibuka dulu hati-hati ya kalau pakai cutter dati ini mana sih tempatnya gimana sih mana sih gila banget wow ini namun so happy jadi kebukaan ini ada baby stadiumnya ini kalian juga bisa beli ini di mall ya kayak ada baby kids station, toys kingdom gitu ya tapi aku punya online ummm here it is uuuuhhh sabangit wow oke jadi di dalam sini, ini ada beybladenya ini ada kosong enggak kosong oke jadi ini aku beli beyblade revive phoenix oke jadi ini robinix, boxnya gak ada penyet gak ada apa-apa dulu gak pake bambu wrap atau apa gitu jadi ini robinix aku bakal unboxing di channel aku aku udah dah eh aku udah ada sih jadi ini aku bakalan pusing ke channel aku jadi kalau yang disini aku bakal unboxing beyblade stadium oke ini dia tuh stadium dah oke langsung aja kita liat dari deket oke jadi ini dia stadiumnya ini karena gede banget oke jadi aku bakal tunjukin dulu ada apa aja di boxnya detail detail boxnya jadi disini ada B133 ini itu bey stadium standar tipe black terus ini disebelah kanan ada tulisan ada tulisan WBBA terus sama ada QR code nya terus di disini tuh bahannya plastik gini ya guys sama kayak yang biasa buat bungkus beyblade ini plastiknya sama terus ini bisa keliatan juga ada stadiumnya disini oke jadi langsung aja kita buka oke jadi karena susah jadi aku ambasinnya keliatin muka aku juga ya jadi disini aja jadi tinggal digunin aja atas ada tutupnya gini tapi kalian bisa langsung digunin aja soalnya ini ada straplernya jadi takut hilang terus ada yang keinjek gitu tapi gak ada aku bakal gunung aja aku bakal gunung aja aku bakal kayak gini juga oke jadi bukannya kayak gini oke oh iya guys di belakangnya juga ada cara-cara buat masang si stadiumnya itu kayak gitu ada masang buat masang stadiumnya jadi biar kalian gak bingung masangnya oke jadi dia bebas stadiumnya tadaaaah masih fresh clear gitu oke jadi disini di dalamnya itu ada bebas stadiumnya oke jadi di dalamnya itu ada bebas stadiumnya ya bebas stadiumnya nah ini nih made in vietnam oke made in vietnam oke jadi ini dia stadiumnya bahannya lebih bagus daripada punya kuyang dulu karena punya kuyang dulu itu fake oke bahannya kayak gitu bukan mika tapi kayak mirip-mirip mika juga tuh bisa putur bisa putur juga tapi lebih baik-baik oke jadi langsung aja jadi harus tersebut harus ini ya guys kayak gini kayak gini bisa tuh di dalamnya ini juga ada klip dan ada plastik back warna hitam gak tau apa ya jadi langsung aja kita buka buat cari tahu isinya yang si item ini sama kita pasang klipnya oke oke jadi klipnya ini warna biru ya guys nah jadi kayak gini ini pastinya kita buang oke jadi kita buka dulu yang plastik back hitam kayaknya ini gak guna sih barangnya iya gak guna ini kayak ada QR code-nya gitu gitu oke nah terus ini dia klipnya warnanya biru ya guys standard karena ini memang standard day stadium oke jadi cara masangnya cara masangnya betul oke jadi cara masangnya yang klip yang seperti ini bentuknya seperti ini dipasangnya di bawah dipasangnya di bawah oke gitu terus tinggal dipasang yang kotak ini gini 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 kan 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 oke jadi di skip aja ya karena aku ini susah banget dadah guys jadi ini udah aku pasang tuh semua sisi klipnya oh ya terus disini ada kayak biar gak kena orang saat lagi bermain oke ada warning gitu oke jadi langsung aja kita tes ini untuk battle Z Achilles jadi kita coba kita di Achilles di Achilles oke jadi guys di Achilles this one go wow jadi kayak gitu guys day stadiumnya oke sekarang kita coba test battle jadi di Achilles lawan winning Valkyrie tapi ini guys masalahnya ini guys ini saya baru pertama kali main tapi langsung kebaret kalian gak bisa lihat ya tapi ini langsung kebaret-baret gitu guys karena si driver kayak langsung kebaret gitu guys jadi kayak buat kayak gini lah base stadiumnya jadi jadi itu aja video unboxing dan review Beyblade Stadium B133 ya kan B133 kan B133 base stadium standar type blacknya oke jadi sediap nanti videonya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Bye Bye.